Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Eko Susi Farmasi Jangan lupa klik subscribe Like dan komen ya Terima kasih Pembelajaran hari ini Masih tentang volume ya Dan hari ini Kita bahas tentang Daun Kelor Atau nama latinnya Moringa oleh Vera Disimak baik-baik ya Video pembelajaran hari ini Daun Kelor Sering dijumpai Di pekarangan luas Atau di pinggir jalan Daun Kelor yang mudah tumbuh Tanpa perawatan khusus ini Sering dipandang sebelah mata Namun Siapa sangka Daun Kelor bisa dijadikan Jus yang menyegarkan dan kaya manfaat Berikut adalah Gambar dari daun Kelor Diamati baik-baik ya Ada peribahasa Tentang Kelor ini juga ya Yaitu Bumi tak selebar Daun Kelor Artinya Bumi itu luas Dan Tidak sempit Dan tak sekecil Daun Kelor Unik ya Tetapi ada benarnya juga loh Daun Kelor kan Ukurannya juga kecil Hanya beberapa sentimeter saja kan Meski begitu Tanaman Kelor ini Bisa tumbuh hingga Sebelas meter loh Wah Tinggi juga ya Tanaman Kelor Yang berasal dari Daerah tropis Dan sub tropis Di Asia Selatan ini Memiliki Banyak sebutan Seperti Ada yang menyebut Namanya Merunggai Limaran Moringa Drumstick Benoil Malunggai Horsera distri Dan masih banyak lagi Tanaman Kelor ini Berumur panjang Bisa tumbuh cepat Berbunga sepanjang tahun Dan tahan dalam kondisi panas yang ekstrim Tanaman Kelor ini Memiliki nama latin Moringa oleifera Dan familinya adalah Moringa seae Kandungan yang terdapat Dalam daun Kelor Ada banyak ya Ada protein Ada vitamin B6 Ada vitamin C Ada besi Ada vitamin B2 Atau riboflavin Ada vitamin A Atau betakarotene Dan ada magnesium Walaupun daun Kelor itu ukurannya kecil Tetapi dia memiliki manfaat yang sangat besar Apa saja ya manfaat dari daun Kelor Beberapa manfaat dari daun Kelor Di antaranya adalah Dapat menurunkan kadar gula darah Dapat meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh Dapat mengurangi stres Dapat mengurangi peradangan Menjaga kesehatan pencernaan Memelihara kesehatan tulang dan gigi Mengobati artitis Sebagai anti kanker Dan juga menurunkan kolesterol Dapat juga menjaga kesehatan mata Mengontrol tekanan darah Mencegah anemia Mencegah kerusakan DNA Meningkatkan produksi asih Membantu meningkatkan imunitas Dan menjaga kesehatan kulit Serta bisa juga menjaga kesehatan rambut Menambah energi Memperkuat fungsi otak Mencegah infeksi mulut Nah banyak sekali kan manfaatnya Dan bagaimana cara mengolah daun Kelor Yuk disimak lagi ya Masih tetap semangat kan Ada banyak cara mengolah daun Kelor Bisa dijadikan minuman Atau dibuat sayur Yang bisa dinikmati oleh seluruh keluarga Biasanya yang sering kita jumpai adalah Teh daun Kelor Caranya bagaimana? Pilihlah daun Kelor muda Yang masih segar Atau bagian bujuk daun Yang berwarna hijau muda Kemudian rendam di dalam air Lalu cuci Untuk membersihkan kotoran yang menempel Setelah itu Keringkan daun Dengan meletakkannya Di atas nampan Dan dijemur di udara terbuka Usahakan Agar tidak terpapar sinar matahari langsung Agar kandungan gisinya Tidak berkurang Setelah kering Tumbuk atau blender Hingga daun menjadi bubuk Simpan bubuk daun Dalam wadah kedap udara Dan diletakkan di tempat yang sejuk Setiap kali akan membuat teh Seduh 1-2 sendok makan bubuk daun Kelor Dengan air panas Ini juga bisa ditambahkan madu Bila menginginkan rasa yang lebih manis Selain digunakan untuk teh Daun Kelor bisa juga digunakan sebagai masker Caranya bagaimana? Ambil bubuk daun Kelor secukupnya Kemudian tambahkan sedikit air Hingga mencapai tekstur masker yang kalian inginkan Kemudian oleskan di wajah hingga rata Diamkan masker setengah mengering di wajah Baru dibilas dengan air bersih Ini lebih efektif hasilnya Jika kalian rutin memakainya Atau bisa juga ditambahkan dengan madu Atau alpukat Yang dihaluskan pada adunan masker Kemudian campuran dari daun Kelor dan madu tersebut Manfaatnya apa? Untuk membantu mencerahkan wajah Sedangkan alpukat adalah untuk memenuhi Kebutuhan vitamin E pada kulit wajah Demikian pembelajaran hari ini Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat Tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih